Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengetahui berapa nilai konsinyasi yang harus dibayarkan kepada supplier. Untuk mengetahui hal tersebut, klik pada konsinyasi, klik pada daftar konsinyasi. Kemudian, sebelumnya, karena kita telah melakukan proses data seperti ini, proses bulanan, proses, yes, tutup. Nah, maka akan tampil data-data mengenai konsinyasi tadi, yakni jumlah konsinyasi sebanyak 30 pieces, tidak ada retur, dan barang keluar atau terjual 10, dengan sisa barang konsinyasi 20. Nah, untuk mengetahui nilai yang harus dibayarkan kepada supplier adalah klik pada bayar. Nah, disini terlihat jumlah yang laku, yang harus dibayarkan kepada supplier adalah 1 juta. Dengan rincian, laku 10 pieces, dengan harga satuan 100 ribu. Jadi, 100 ribu dikali 10 sama dengan 1 juta. Total akhir, subtotal satuan keserangan. Anda bisa buat, sudah dibayar. Ketika kita klik pada keterangan. Oke, simpan. Oke, jika timbul kecerangan seperti ini, kita klik OK dulu. Berarti, Anda akan membayar supplier dari kas apa. Apakah dari bank BCA, dari rekening Anda, atau keterangan yang kecil. Kita akan pilih dari kas kecil. Oke, kita simpan. Oke. Kemudian kita tutup. Maka, nilai produk yang telah terjual tadi, setelah 1 juta telah Anda bayarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.